Intro Pemirsa festival panggil ikan dugong. Setelah mendengar nama festival, memang terasa aneh di telinga. Namun di Kabupaten Alor, festival ini mulai dilaksanakan. Festival yang direncanakan berjalan selama satu minggu ini mendapat apresiasi dari pengunjung yang hadir. Beginilah kelakuan hewan mamalia yang satu ini. Ikan langkah yang mulai jarang ditemukan di perairan laut ini sangat akrab dengan manusia ketika dipanggil sang pawang. Ia akan mendekat ke perahu dan meliuk-liuk di tangan perahu seolah membuat gerakan untuk dilihat pengunjung. Untuk tak ketinggalan momen, pengunjung pun akan beramai-ramai mengabadikan dengan gaya sendiri. Karena kebiasaan nelayan dan ikan dugong yang ada di perairan Mali, aksi unik sendiri dijadikan dalam festival yang akan menjadi agenda tahunan. Ini saya pakai bahasa Indonesia. Kadang saya sarin dari bahasa Indonesia. Tapi kalau menyakutkan bahasa kampung, dia lebih cepat mengerti daripada bahasa Indonesia. Bahasa Kabula? Ya, bahasa Kabula. Artinya apa? Panggil namanya dia. Namanya apa? Namanya kalau ini lemuling. Tapi kalau nama bahasa Indonesia, saya sudah terbiasa pakai dia Mawar. Mawar, jadi saya harus kasih clear ini nama kelimat Mawar. Ini begini, dia jantan, tapi kok bisa dikasih dia Mawar. Dia tahun 2017 baru dia tunjukkan kelaminnya di saya. Jadi dia tunjukkan kelaminnya di saya, tapi dia sudah terbiasa saya pakai dia Mawar. Aksi dedikasi dan kecintaan pada lingkungan konservasi yang ada di perairan Mali dan Pulau Sika, pemerintah melalui Gubernur NTT memberi penghargaan kepada Sipawang pada saat pembukaan festival. Selain spot ikan dugong, festival ini sendiri juga banyak memperkenalkan budaya serta kuliner khas Kabupaten Alor sebagai bentuk sektor yang bisa mendongkrak para wisata Kabupaten Alor. Kuliner-kuliner yang ada, hasil kerajinan yang ada, kita akan siapkan sehingga satu tempat, sehingga turis-turis itu punya tempat tujuan untuk makan di mana, bermain di mana, nonton di mana. Dari seluruh festival pertama kali ini terbaik, saya 40 persediaan. Yang pertama itu kan korang hanya bikin kegiatan saja tanpa menyiapkan makanannya apa, minumannya apa. Kan ini kan sudah ada, tinggal kita rapikan supaya mempunyai standar-standar pelayanan internasional. Meskipun belum banyak kewisatawan yang ikut dalam festival dugong ini, namun mereka yang hadir sangat kagum dengan kegiatan unik ini sendiri. Pengen tahu, sebenarnya kan festivalnya dari kemarin Jumat, dan saya juga baru belinya kemarin pagi, langsung siap memang kayak, aduh pengen, terlalu excited untuk lihat dugong. Festival dugong ini sendiri diharapkan mampu menjadi satu titik destinasi baru yang mampu mendatangkan wisatawan luar maupun dalam, guna mendukung pariwisata NTT maupun Indonesia. Dari Kabupaten Alor, Dani Manu, Tim Anyus melaporkan. Ya, jaga siap ya, ya siap, ya siap.